Di sini tuh banyak banget jual tas-tas Ajar Bonju ini Ini tuh kepercayaannya orang Turki lah ya Ini tuh roti-roti gitu guys Di belakangnya laut ini tuh gedung-gedung Dirin kecil gitu guys, semuanya taman Merhaba, halo semuanya Jumpa lagi dengan aku Jahra Burada Jadi hari ini kita mau pergi ke Lara Lara itu adalah salah satu pantai di Antalya juga Tempat wisata gitu ya Dia tuh kayak kecamatan gitu, distrik gitu Dan kita mau lihat katanya disitu tuh ada Pasar yang menjual barang-barang branded gitu Dan banyak banget orang Rusia yang suka belanja disana Aku penasaran gimana lokasinya Dan aku bareng temen aku mau kesana Dan untuk menuju ke Lara kita gak mesti naik Dolmush Jadi bisa naik bus sehari-hari Dan kalo untuk umum itu cuma bayar 8 tele Disana pulang pergi 16 tele Jadi sekarang kita lagi di Durak nunggu otobus yang gak dateng-dateng Udah berapa menit nih? Sekitaran ya 20 menitan Karena hari nunggu jadi agak rame orang Terus di Turki tuh ada rutenya Misal kalo kamu nunggu di Durak Atau di tempat nunggu bus disini Dia tuh ngejelasin bus ini ngelewatin apa aja gitu Jadi kamu gak akan susah untuk naik bus apapun di Turki Mau di kota manapun Jadi ini tuh mau naik bus Turun bus dan ini tuh penuh banget Kita udah sampai di pasarnya Ini masih di pinggir jalan Kamu bisa lihat ini udah banyak orang-orang menjualan Ini juga mereka jualan Kettle untuk bikin teh gitu Baju juga desh Jadi ini semua model pakaian yang ditumpukan ini harganya 5 tele guys Gepercaya tapi beneran sih itu Nah kalo yang disini tuh 100 tele Kain itu murah banget Harus pintar-pintar sih kita milihnya Tapi bagus-bagus Semuanya Itu kazak gitu sweater gitu Ini juga murah-murah bajunya Bagus nah Coba lihat nih Iya kan Bagus 150 tele Ini tuh bagus banget kainnya Aku beli di toko tuh mahal Maha jelus disini Semuanya Ini juga Mekalar bu Pansilon 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 Atau Zerlin 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 Najer Bonjuju ini Ini tuh kepercayaannya orang Turki lah ya Katanya bisa tolak bala gitu kalo taruh ini di rumah Kepistong Atau Zerlin hmmm gimana ini? ini juga nih ternyata tuh Disini tuh banyak banget jual Tas-tas walaupun yang kawi Ada juga yang branded Yang mungkin udah Apa ya kayak Udah lama banget gitu Terus mereka jual gitu Tapi masih bagus Pergi kesini kayak Ini mirip kayak di Indonesia Kayak pasar di Indonesia Gimana Wirah? Sik Lari Lama kali Salah beberapa lama Iya Kita mulai gini Kacamata Udahnya 150 Tele Apa? Tidak ada yang Atau Selamat Coklat tadi lah. Itu kaya orang Turki banget kita pake tuh. Ini harga bajunya cuma 120 sama 100 TL guys. Gila murah banget. Harganya 35 TL semua dalaman ini. Semua jenis. Harganya juga murah 100 TL. Ini Ransol nggak tahu harganya berapa. Banyak. Ini ada jual ikan hias guys. Cantik banget. Ini fakeness. Itu kaya kecap sih dari kita. Cuman orang ini buatnya dari buah anggur, dari karadut juga kaya buah raspberry gitu guys. Ada minyak banyak nih. Jual-jual fakeness gitu. Ini gila guys. Ini kaya orang jual makanan street food gitu guys. Ini juga nih. Ada orang jual kebab-kebab gitu. Harganya 70 TL per kilo. Jual-jual fakeness yang datang. Jual-jual fakeness yang datang. Ini banyak banget makanannya Sumpah Makanan semua guys Gila Wow Itu semua makanan Ini tuh roti-roti gitu guys Aduh Ini tuh di Separta gak ada yang kayak gini Ini jeruk 20 TL per kilo guys Kalau pisang ini 20 TL yang per kilonya Oh my god Ini 10 TL per kilo Ini cici Ini apelnya cuma 10 TL Prophet кли� country Medicaid các dua 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 Halo guys, jadi kita udah selesai tadi lihat-lihat pasar yang ada di Lara ini Tapi kita gak bisa kelilingin semuanya karena kita juga mau ke pantai Takutnya kalau kita kelilingin pasarnya itu kita jadi gelap dan kita gak sempat lagi ngelihat laut Karena sekarang kita mau menuju pantai Lara ini Sebenarnya pasnya itu luas banget Dan disitu tadi banyak yang ngejual barang-barang brandit kawi gitu Dan ada juga barang-barang original dari beberapa brand gitu yang mungkin udah lama atau ada yang catanya dikit gitu Dan harga disana tuh tadi murah banget Dan di Separta gak ada pasaran yang sebesar itu tadi Dan banyak banget turis disitu Turis dari usia Banyak orang asing yang belanja disitu Dan ternyata penjuangnya juga Mereka tuh bisa berbahasa Inggris Aku udah sampai di taman yang ada di Lara dan kita bisa lihat disini tuh ada kayak labirin kecil gitu ya Sebenarnya taman taman aja sih Dan di ujungnya tuh ada laut dan orang-orang duduk-duduk santai di dunia sana Itu di belakangnya laut ini tuh gedung-gedung Apartemen perumahan Ya perumahan masyarakat Turki Orang Antalya Kalian bisa lihat nih orang-orang piknik di taman Dan apalagi hari ini tuh hapta sono Atau hari air pekan guys Dan itu lautan Dan ini tuh pantainya Jadi di pinggir taman ini langsung mengarah ke lautan Enak banget sumpah Masya Allah Jadi lagi menikmati senja di Cafe Lara Sampai pagi sore Panang Andiknya bagus banget Alhamdulillah Selanjutnya syukur Selalu Sekurang aja lah gimana Oke memang bagus banget Dibanggung Oke semuanya Sampai jumpa di vlog selanjutnya Makasih buat kalian yang udah selalu nonton Like, comment, dan subscribe Aku thank you so much Dan terus semoga channel kayak gini terus berkembang Makasih semuanya Dan terus semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya